Bismillahirrahmanirrahim Bukan sekedar Allah jamin dengan malaikat penjaga yang bisa menepis kesedihannya, menghilangkan kegundahannya, menjamin suragatnya. Bukan itu saja, tapi ula'ika'ala hudam mirrabbihim. Mereka itulah yang akan lekat selalu dengan hidayah-hidayah Allah s.w.t. Kalau hidayah sudah datang, wa'ula'ikahum bulmufnihun. Maka bahagialah kehidupan mereka. Teman-teman sekalian, semoga dengan sholat subuh yang telah kita tunaiikan itu, Allah tambahkan hidayah kepada kita semua insyaAllah. Nah, diantara hidayah dalam sholat, itu seringkali melekat pada pesan-pesan Al-Quran yang dibacakan oleh imam-imam dalam sholat. Kadang-kadang yang paling unik dalam sholat berjamaah itu, ada yang sangat menarik. Kadang imam merencanakan bacaan, tapi ketika bertakbir tiba-tiba bisa membaca yang lain. Karena sifat dalam sholat berjamaah itu, seluruh bacaannya selalu memberikan bimbingan-bimbingan sesuai dengan konteks kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dianugerahi imam-imam yang baik termasuk tubuh ini. Kita doakan imam kita, Ustaz Salim Bahanan, semoga Allah jaga kesehatan dan kebaikannya. Serta Allah ikhlaskan dalam setiap bacaan-bacaannya. Tadi dibacakan Quran, serah kedua Al-Baqarah, ayat 197-202 rakaat yang pertama dan 203-210 pada rakaat yang kedua. Pesan pentingnya, ada tiga yang paling utama. Itulah hidayah terbesar dalam subuh ini. Satu, maaf Allah tegaskan bahwa orientasi orang ibadah, sekalipun terlihat ibadah, itu umumnya akan punya dua keadaan. Haji itu hanya contoh, tapi emperahnya bisa meluas pada setiap ibadah. Satu, ada orang yang orientasi terlihat ibadah, tapi motivasinya hanya dunia. وَمِنَ النَّاسِ مَيَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ Hati-hati, ada orang yang orientasi terlihat ibadah, tapi sesungguhnya dunia yang ingin dicapai. Maka akhiratnya, dia tidak mendapatkan apapun dari bagiannya. Itu nanti ditegaskan lagi di Quran, surah ke-42, ayat ke-20. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ Kalau ada orientasi orang beribadahnya untuk urusan akhirat, maka kami tidak akan cukupkan dengan akhirat saja. Dunianya pun kami akan lekatkan kepadanya. Itu tafsir nanti ayat 201-nya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنًا وَقِنَا عَظَبًا مَارًا Itu yang terbaik. Tapi ada di antara mereka yang capaiannya hanya dunia saja. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْدُنْيَا Maka siapapun yang berharap hanya untuk urusan dunia saja, maka kami berikan bagian dari dunianya. فَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِينَ Maka di akhirat dia tidak akan mendapat apapun dari bagian kebaikan dunianya itu. Maka saya ingin memulai ta'lim ini dengan menegaskan, ayo yang motivasi hadir ke sini ataupun terhubung dengan acara kita ini hanya sekedar untuk menikmati dan untuk mengisi harapan dunianya, tepikan semua itu. Arahkan untuk kepentingan akhirat kita. Siapa yang mengundang anda tiba-tiba meluangkan waktu, kemudian tenaga dan materi, tidak sedikit juga, kadang-kadang ada yang bermacet-macet sampai di sini. Hanya untuk mengejar dunia, mohon maaf, anda rugi. Karena anda tidak jauh beda dengan orang yang ingin mengejar dunia dalam tempat yang berbeda. Ke puncak, macet. Apa yang dikejar di puncak? Ada yang sebagian mengejar dunianya. Ada sebagian ke tempat lain, dunianya. Kalau antum datang ke sini hanya sekedar urusan dunia, maaf tidak ada beda antum dengan yang lainnya. Dunia dapat, tapi akhirat tidak di lain. Dua, hati-hati dengan orang bermasalah, terutama orang munafik. Allah pesankan, banyak akan didapati kalimat-kalimat mereka menarik, retorikanya begitu cantik, tujuan mereka sebetulnya dunia. Tapi kadang-kadang membawa nama Allah, ayat-ayat Allah untuk menyesatkan banyak manusia. Itu musuh yang paling nyata. Kemana pun mereka berada, selalu menepikan kebaikan-kebaikan, menghadirkan kerusakan. Bahkan kalau diingatkan, suditnya luar biasa. Kalau diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Memang kamu siapa? Saya sudah S3. Kamu S1 aja belum? Enggak? Jadi kadang-kadang itu sering muncul. Teman-teman, untuk menghindari itu semua, maka totalitaslah yang kita butuhkan untuk berislam dengan baik. Ayat 208nya, Itu pesan terpenting dari ayat yang dibacakan tadi. Mulai hari ini, berjanjilah kepada Allah untuk berislam dengan sepenuhnya. Jangan cuma di masjid. Ayo islam bawa ke rumah, supaya damai kehidupan di rumah. Islam bawa ke kantor, supaya tenang kehidupan di kantor. Islam bawa ke kampus, sehingga di kampus ada ketentraman yang bisa kita rasakan. Kalau semua lini kehidupan diterapkan nilai keislaman, maka damailah kehidupan di muka bumi ini. Teman-teman sekalian, itulah beberapa hal yang menjadi pesan dalam sholat subuh ini. Tapi itu bukan materi ta'lim kita. Itu hanya mukaddimah. Baik, sekarang kita mulai. Topik terpentingnya, yaitu tentang fikir ikhtidaf. Subbahasan khilaf dalam fikir ikhtidaf. Hal-hal yang seringkali menjadikan benih-benih perselisihan, bahkan perseturuan pada ikhtidaf-ikhtidaf, perbedaan-perbedaan yang seharusnya melahirkan harmoni dan kemudahan dalam kehidupan. Ada tiga bagian penting, dan ini edisi terakhirnya. Dalam topik ini. Pertama, kita sudah bahas tentang setan. Kedua, kita juga sudah uraikan tentang perbedaan dalam istimewa atau menyimpulkan hukum. Dan yang ketiga sekarang akan kita bahas, penyebab yang paling klasik, yaitu adanya penyakit hati. Atau adanya ketidakmampuan dalam mengontrol nafsu. Itu yang seringkali juga berkontribusi, menyebabkan perselisihan-perselisihan, bahkan perpecahan dan perseturuan, bukan dalam urusan dunia. Yang menarik, malah perbedaan itu nampak dalam perbedaan. Wajar dalam masalah syariat, ibadah, tapi kok bisa menjadi benih yang menghasilkan konflik dalam kehidupan antarumat Islam. Itu yang coba nanti kita munculkan dalam materi bagian yang ketiga ini. Setelah itu, kita akan masuk lagi, bagaimana cara memahami Al-Quran. Kita belajar ilmunya, lalu kita turunkan contoh-contoh ikhtilafnya, dan kita akan masuk pada contoh-contoh mungkin yang sedikit agak hangat. Kemarin-kemarin masih biasa, nanti kita masuk ke sifat-sifat yang hangat, sampai mungkin yang paling panas. Tapi kalau subuh bahasannya dalam suasana yang dingin, yang panas pun insyaAllah, tidak akan terasa menggerahkan. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai insyaAllah. Khidaf dalam fikir ikhtilaf. Bagian ketiga, penyebabnya adalah penyakit hati atau tidak. Ketidakbampuan dalam mengelola dan mengendalikan nafsu. Al-Quran memberikan beberapa isyarat dalam rangkaian ayat-ayat yang seakan terpisah, namun menyulam makna yang satu. Bahwa ada di antara sementara manusia yang bermasalah dalam hal hatinya. Apa saja kemudian turunan ayat itu, kita akan coba turunkan sampai penyebabnya, sampai dengan solusinya. Kita tidak menyukai ada sekedar persoalan, tapi juga mesti sampai kepada solusi. Dan nanti persoalan itu akan dibagi dua. Persoalan biasanya seperti kulitnya, juga persoalan isinya, dan itu esensi yang paling penting. Kadang-kadang orang terbuai dengan kulitnya, tapi tidak memahami esensinya. Orang hanya fokus pada tiangnya, padahal yang menyengat itu listriknya. Betul. Betul. Kadang orang banyak bicara tentang tiang, tapi listriknya dilupakan. Yang bahaya, tersangat listrik, bukan terkena tiangnya. Putih. Karena tiang tidak jatuh dan tidak bengkok, tapi listrik yang bahaya. Sudah, jangan pikirkan macam-macam. Itu cuma contoh. Sama. Betul. Kalaupun berubah jadi tiang lampu, tetap lampunya yang penting. Lampunya. Karena tiang itu hanya untuk menyokong lampu. Kalau lampunya tidak ada, mustahil ada tiangnya. Tuh lihat tiang lampu akhir TV. Lampu tidak ada, enggak akan muncul tiangnya. Enggak ada kerjaan pasang tiang di sini, kalau enggak ada lampunya. Kalau tidak ada kameranya, enggak akan ada tripodnya. Ngapain pasang tripod, enggak ada kameranya? Kenapa, Pak? Cuma menerapong. Masya Allah. Terapongnya enggak ada. Orang-orang sehat itu. Turunkan di sini. Bismillah. Sama dalam fikir ikhtilaf juga. Kebanyakan orang lihat kulitnya. Dia tidak tahu banyak dalamnya yang kadang-kadang jadi esensi-esensi terbaik untuk kita kupas dan berikan solusi. Jelas sampai sini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Mari kita lihat di sini. Teman-teman, saya akan lebih fokus pada bahasan. Karena ini bagian terpenting yang kadang-kadang tidak harus kita menunjuk orang. Kadang tidak sadar yang menunjuk itu justru lebih banyak persoalan dalam dirinya. Bismillah. Satu. Kita ambil dari Al-Quran dulu. Baik. Satu. Keterangan pertama kita temukan dalam Al-Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Paling kanan di pertengahan. Bahkan sifat ini kadang-kadang agak berbahaya. Al-Quran surah keduanya ayat keempat belasnya. Baik. Kemudian teruskan turunan sifat ini juga melahirkan karakter yang unik tadi dibacakan oleh imam kita. Al-Quran surah kedua ayat 204 sampai dengan 207. Terturunkan lagi siapakah orang-orang yang bisa mendapati ini? Banyak. Ada yang menarik justru kalangan pengajar. Guru bisa menjadi sumber khilaf, sumber perpecahan, sumber perseteruan, bahkan di kalangan muridnya. Itu penyebabnya gurunya. Ada. Mungkin terjadi yang demikian. Kita lihat beberapa turunan-turunan teman-teman sekalian. Misal. Satu. Guru yang tidak mengamalkan apa yang disampaikan. Quran surah 2 ayat keempat puluh empat. Atau tokoh yang merasa hebat dengan dirinya. Quran surah ke-28 ayat ke-78 kalau bisa dari 76 supaya tahu tokohnya yang dimaksudkan. Kemudian ada yang mengambil sifat diri berlebihan. Quran surah ke misalnya kita ambil 74 keluar dari manhaj da'wahnya ayat 1 sampai dengan ayat 7 fokus di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 kemudian 3 kita turunkan lagi beberapa bagian yang ini pun mohon maaf kadang-kadang tajam kita dapati dalam perbedaan-perbedaan kita ketidakmampuan mengendalikan nafsu penyebab keburukan. Quran surah ke-12 ayat 53 ini yang dimanfaatkan oleh setan Quran surah ke-4 an-nisa ayat 119 cara menyelesaikan ini termasuk barangkali yang ini kita turunkan beberapa bagiannya khusus yang ini solusinya kita ambil diantaranya Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10 kemudian yang ini kita bisa ambil solusi dalam Quran surah ke-2 ayat 208 kita turunkan dulu kalau ini kemudian tidak jadi pilihan maka resikonya bisa fatal di Quran surah ke-18 ayat 104 sampai dengan 105 ini bahaya guru dan murid bisa masuk neraka bahkan nanti murid bisa menuntut kepada Allah supaya pimpinannya diberikan siksa berkali lipat karena salah dalam memberikan arahan jadi kita turunkan bahkan nanti ada yang menuntut jin juga tuh unik tuh ada yang menuntut jin dari kalangan jin dan manusia saking kesalnya ya Allah tolong hadirkan mereka jin dan manusia di bawah kaki saya nih kalau bisa saya injak-kinjak saya injak-kinjak tuh sekarang sebelum masuk ke dalam neraka saya ingin injak mereka dulu Quran surah ke-41 ayat 29 baik kita coba tampilkan ini dulu supaya ada sebagian yang mungkin bisa kita tuliskan tim bismillahirrahmanirrahim sebagian dari penyebab khilaf kesalahan yang muncul yang berwujud yang berwujud nanti bukan sekedar perbedaan pandangan tapi juga yang unik melahirkan perseteruan perselisihan yang tidak menyenangkan bahkan antar umat Islam salah satu penyebabnya adalah sifat-sifat yang kurang dalam dirinya sendiri atau penyakit jiwa Allah memberikan isyarat dalam Al-Quran surah ke-2 ayat ke-10 paling kanan agak sedikit ke atas awas hati-hati ada diantara orang-orang itu yang punya penyakit dalam hatinya ingat kalimatnya dibuka dengan bentuk jama' him itu menunjuk kepada bentuk jama' artinya apa artinya bukan satu dua orang mungkin yang terinfeksi itu bisa banyak orang ini menunjukkan bahwa kalau seseorang terkena penyakit hati umumnya bisa menularkan kepada orang lain di penyakit hati itu bisa menular dia yang punya penyakit orang lain yang bisa jadi korban dia yang kesal tapi ditumpahkan ceritanya pada orang lain orang juga ikutan berdosa pada akhirnya ukti sini deh dia yang punya masalah kenapa tau gak kamu dia itu keliatannya seperti itu padahal keburukannya tak terlukiskan masya Allah apa sih gini 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 oh gitu gak nyangka ya nyangka nyangka dia sebetulnya yang punya masalah si fulanah yang pertama tapi dia bisa berbagi dengan yang kedua berbaginya dalam dosa dalam dosa oh begitu tiba-tiba dibikin status media sosial tuh tulis i gak nyangka nunggu komen betul hati-hati teman-teman ditulisnya di singaparna komennya sampai singapura muncul banyak hal begitu itu bahaya penyakit hati begitu makanya koran sebutkan isyarat pertama dengan bentuk jama hati-hati teman-teman sekalian kalau antum cenderung nanti ada penyakit dalam jiwa itu bisa ditularkan kepada yang lain sama dan itu bahaya yang nanti kita akan turunkan kadang-kadang orang yang ngaji pun tidak kuat melawan itu kalau tidak paham rumusnya coba antum perhatikan bukankah kadang-kadang juga bagian dari peserta pengajian kalau punya masalah menularkan kepada yang lainnya yang punya masalah dia yang punya persoalan dia tapi ditularkan kepada yang lain itu yang paling berbahaya sama kalau yang tidak ngaji punya masalah barangkali kita bisa sedikit memahami kurang ilmu tapi yang ngaji yang punya masalah dan menularkan itu yang paling besar persoalannya baik kita kembalikan kemudian pada pokok bahasannya dalam hati mereka itu ada penyakit mereka yang dimaksudkan disitu menunjuk bukan kepada kafir bukan kepada non-muslim karena ayat itu akan bercerita pada bagian ayat ke-8 golongan orang yang mengaku beriman tapi bermasalah dengan imannya hati-hati kemudian sampai ke-9 bahkan mereka disebut menipu Allah menipu orang beriman juga apa diantara tipuannya lisannya mengaku beriman tapi imannya tidak sampai pada jiwanya itu koran surah 49 ayat ke-14 sebagian orang Arab berkata kami telah beriman katakan Muhammad bukan Nabi yang jawab turun wahyu katakan pada mereka kalian itu belum serius imannya katakan kalian baru masuk syarat masuk Islam tapi iman belum sampai kepada hatinya siapa diantara mereka nanti disebut dengan kalangan monafik dia mengaku Islam tapi bermasalah dalam keislamannya satu bahkan yang paling fatal hati-hati hati-hati ayat ke-14 kalau berjumpa dengan kalangan yang lain kadang-kadang mengakunya ya kami baik kami begini kami begitu tapi kalau kembali berkumpul dengan teman-temannya ah itu kan hanya sekedar menyesuaikan dengan lingkungan saja berubah lagi pada karakter-karakter yang tidak baiknya itu bahaya penyakit hati tidak mudah disembuhkan tapi antum mesti garis bawahi ketika Allah menyebutkan orang-orang bermasalah dengan hati ini namanya tidak pernah diungkap dalam Al-Quran saya pernah sampaikan dalam kaedah tafsir nanti kalau sudah masuk pemahaman Al-Quran kaedah-kaedah ini akan kita bahas minimal ada 25 bab nanti yang akan kita uraikan lihat baik-baik jika dalam Al-Quran jika dalam Al-Quran disebutkan kejadian dengan tokoh-tokoh dan waktunya detil kejadiannya detil tokohnya maka peristiwa itu tidak akan pernah terulang di masa depan hanya akan menunjuk pada orang itu saja saya pernah contohkan Maryam binti Imran pernah mengandung melahirkan bahasa Al-Qurannya tanpa disentuh oleh laki-laki manapun walam yamsasni bashar disentuh saja tidak pernah dan namanya disebutkan jelas wa Maryam abnata Imran Maryam anak perempuannya Imran ketika disebutkan detil namanya bahkan dengan bintinya dan kejadiannya ini menunjukkan peristiwa itu hanya akan terjadi pada Maryam saja Maryam yang suci saja tidak akan pernah terjadi lagi pada perempuan manapun di masa depan kalau ada perempuan sekarang mengaku demikian kita bisa langsung tepis saya juga Maryam bisa saya begitu saya bisa melahirkan tanpa Bapak banyak yang begitu tanpa Bapak banyak tapi yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran terus kan kamu Maryam binti apa? asef beda apa asef ya? contoh contoh lain tapi kalau kejadiannya tidak dirinci kapan orangnya tidak disebutkan detil ini menunjuk peristiwa itu akan berulang disebutkanlah kejadian dulu tapi tidak disebutkan detil namanya sebagai ahlak Quran yang pernah saya jelaskan semalam yang tidak mengungkap nama supaya nanti ada orang dengan nama yang sama tidak dipersoalkan karena mungkin perbuatannya berbeda kalau ada orang salah jangan digumbar-gumbarkan namanya karena mungkin orang lain dengan nama yang sama tidak melakukan perbuatan serupa nah ini artinya orang-orang yang bermasalah dalam hati itu bukan cuma zaman Nabi saja setelahnya pun sampai mungkin nanti kejadian dunia ini berakhir akan selalu ditemukan orang-orang dengan persoalan serupa nah masalah ini diungkap oleh Quran dari dulu bukan untuk menjadi kisah bahwa akan ditemukan begitu teman anda bermasalah oh ini rupanya yang dimaksud oleh Al-Quran hey kamu sama ya dengan zaman dulu bukan jadi disebutkan itu supaya kita belajar untuk menghindarinya kalau kita melihat pada diri kita sifat-sifat cenderung seperti itu kita bisa langsung obati kalau orang lain yang memilikinya kita ambil metodologi Al-Quran untuk bisa membantu dia keluar dari persoalan hatinya jelas sampai sini? karena itulah kemudian mari kita identifikasi masalah-masalah yang menyebabkan penyakit hati ini lalu kita introspeksi diri kita masing-masing tidak perlu tunjuk orang lain setelah itu kita coba obati dengan baik mudah-mudahan dengan obat itu kita bisa dibebaskan dari keburukan-keburukan yang dimaksudkan kita ini lahir dalam keadaan baik masa wafat dalam keadaan yang kotor antum tu lahir dalam keadaan suci kullu maululin yuladu alal fitrah setiap yang lahir itu ada dalam fitrahnya diantara fitrah itu keislaman dan kebaikannya Quran surah 30 ayat 30-nya paling kanan sebelah atas fa'akim wajhaqa liddini hanifah din hanif fitratallah itulah fitrah hadapkan dirimu pada ketentuan Islam Islam sepenuhnya hanif lurus baik fitratallah itulah fitrah yang Allah lekatkan pada setiap manusia ketika terlahir ke muka bumi jadi orang itu ketika lahir cenderung baik pak baik dari rahim perempuan manapun pernah ada orang lahir langsung berdusta tidak ada pernah ada orang lahir langsung marah-marah begitu lahir kenapa mamah melahirkan saya mamah maunya bukan kamu yang lahir kamu tidak ada semua yang lahir pasti punya nilai-nilai kebaikan lembut sayang bersih makanya ketika antum lihat anak-anak kecil anak siapapun bawaannya pengen gendong du imutnya du imutnya du imutnya gak kayak bapaknya gak kayak bapaknya masya Allah tuh penyakit hati lagi muncul tuh kadang-kadang antar teman bercanda demikian tapi anak selalu begitu terjadi kontrik besar peperangan anak-anak sepakat bahkan jadi hukum dunia tidak boleh menjadi bagian dari korban kenapa ada fitrah makanya kata Quran pertahankan fitrah keislaman dan kebaikan itu sampai wafat Quran surah 3 ayat 102 bahkan sering diingatkan oleh Nabi sepekan sekali dalam khutbah Jum'at dalam ta'limnya seringkali ditegaskan ya iya waladzina amanu taqallah haqqa taqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun jadi kalau para ustaz membuka dengan ayat itu itu bukan ayat formalitas bukan formalitas begitu tidak dibuka dengan ayat itu ini bukan ustaz sunnah ah bukan ustaz wajib itu jadi jangan jadi ukuran boleh jadi karena sudah saking paham jamaahnya tidak disebutkan lagi kalimat itu tidak dititip kemudian ayatnya tapi kadang-kadang sering dimunculkan untuk membuat kita merenung bahwa kita diingatkan oleh Allah untuk memperbaiki diri paham sampai sini nah teman-teman sekarang coba kita keluarkan beberapa turunan-turunannya satu yuk kita mulai ini sudah ini nanti saya coba akhirkan dulu ya karena ini makhluk yang spesial baik teman-teman sekalian mari kita turunkan beberapa sebab-sebabnya pertama sebab yang menimpa pada guru dulu supaya saya pun bisa berevaluasi jadi ada sebab khilaf dalam ikhtilaf yang belum terhubung dengan kajian ini coba dibuka lagi ya rekaman yang dulu saya bedakan antara khilaf dengan ikhtilaf kalau saya sebutkan ikhtilaf dalam pembahasan fikir itu artinya keragaman-keragaman dalam petunjuk syariat yang melahirkan kemudahan atau fleksibilitas dalam menunaikan syariatnya tapi kalau saya sebutkan khilaf bukan dari segi pengertian bahasanya tapi yang saya maksudkan adalah potensi keragaman ini yang seharusnya menjadikan kemudahan dalam penunaian ibadah tapi justru menjadi bagian yang berkontribusi menghadirkan perpecahan dan konflik nah sekarang bagian pertama yang berkontribusi melahirkan khilaf sumbernya itu berakar dari faktor guru bukan dari faktor murid bagian pertama apa hal-hal yang menyebabkan seorang guru kemudian terlibat dalam penyakit hati yang dengan penyakit hati itu muncullah kemudian sifat-sifat buruk yang menyebabkan perpecahan bahkan di kalangan murid-muridnya mari kita turunkan beberapa ayatnya satu Quran surah kedua ayat 44 paling kanan di pertengahan penyebab pertama bahwa guru kadang terlampau sibuk mengajar sehingga lupa atau tidak punya waktu untuk mengamalkan dan mempraktekan apa yang disampaikan pada murid-muridnya bahasa Qurannya tegas hey engkau pandai membinta orang lain memerintahkan mereka untuk mengerjakan banyak kemuliaan dan kebaikan sementara engkau lupa diri dari mana tahunya itu guru lihat sedangkan engkau paham mendalami kandungan dalam Al-Kitab sumber hukum Islam misal dalam hal ini Al-Quran karena Al-Quran disebut dengan Al-Kitab menunjuk pada Al-Quran dan kalimatnya menggunakan tilawah Pak bukan kiraah saya sering katakan pada anda beda antara kiraah dengan tilawah kalau bahasanya menggunakan kiraah kalau hanya kiraah itu umumnya maknanya satu sekedar membaca saja tapi tidak menuntut pemahaman dalam bacaannya baca Al-Quran paham tidak itu disebut dengan kiraah secara umum tapi kalau sudah tilawah itu artinya baca pahami amalkan wahyu pertama turun dengan menggunakan kalimat kiraah ikra Quran surah 96 ayat yang pertama ikra bismi rabbika ladhi kharaq kenapa wahyu yang pertama menggunakan kiraah ikra bukan tilawah untuk menegaskan sifat ummi ummi rita'kidi ummiyati Muhammad s.a.w. menegaskan sifat ummi nabi yang tidak pernah belajar baca tidak pernah belajar menulis tidak mampu memahami semua itu jadi kalau Quran yang mengatakan uslu tilawah itu menunjukkan indikasi nabi bisa baca walaupun nabi belum tentu bisa paham tapi kenapa menggunakan kata ikra nabi itu jangankan paham baca aja gak bisa untuk menegaskan sifat itu maka turun menggunakan kalimat ikra tapi kalau sudah pemahaman itu bacaan itu dihadirkan dalam jiwanya hadir dalam raganya maka yang dituntut oleh Al-Quran pengamalannya makanya ketika ayat sudah turun banyak ditanamkan dalam jiwa nabi Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan 18 paling kanan sebelah bawah jangan kamu terlampau cepat menggerakkan lidahmu lisanmu hanya ingin mempercepat hafalanmu tertanam dalam jiwamu bacakan dengan tenang biarkan kami yang menghimpun Quran dalam jiwamu kami bimbing bacaannya kalau sudah kami bimbing bacaannya kamu tinggal ikuti bacaan dia ketika Al-Quran sudah hadir dalam jiwa nabi tinggal praktek amalannya dipahamkan oleh Allah setelah itu muncul perintah amalan makanya ketika muncul perintah syariat untuk mengamalkan dalam bentuk ibadah pindah kalimatnya dari kiraah menjadi tilawah solat dibuka dengan tilawah bukan kiraah Quran surah kedua ayat Quran surah ke-29 ayat 45 utslu bukan ikra utslu ma uhya ilaika minal kitab kelihatannya seperti sederhana urayan saya ini tapi kalau anda lihat terjemahan tidak memahami dasar bahasanya itu anda bisa temukan terjemahan yang sama tidak percaya silahkan buka Quran 96 Quran surah 96 ayat yang pertama ikra baca terjemahannya bacalah pindah ke Quran surah 29 ayat 45 utslu terjemahannya bacalah kok bisa dua kata berbeda terjemahan bisa sama yang pertama menegaskan keumian nabi ikra yang kedua menegaskan amalan dari apa yang telah ditanamkan pengetahuannya itu utslu dari kata tilawah utslu muhammad sebelum tunaikan solat itu baca dulu pahami dulu apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Al-Quran bagaimana cara solat itu bagaimana menunaikannya bagaimana kekhusyuhannya setelah itu waakimis solat baru tunaikan solat innas solat sungguh solat yang dipahami bacaannya itu ditunaikan dengan benar sesuai petunjuk itu yang bisa menjadikan kamu jadi baik tanha anil fahsyai wal munkar terbebas dari dua sumber keburukan fahsyai wal munkar tilawah ada perbedaan teman-teman makanya yang disebutkan oleh Quran bagaimana bisa menyimpulkan itu guru karena guru yang paham tentang ketentuan-ketentuan kalimat Qurannya menggunakan tilawah waantum tatslunal kitab tuh hebatnya orang tua kita ketika semua maaf anak-anaknya bahkan murid-muridnya dari sisi yang lain ingin belajar orang tua kita selalu menggunakan kata-kata menunjuk pada tilawah silahkan teman-teman cek bahkan dari daerah-daerah kata-katanya digunakan mirip-mirip coba lihat kita sekarang sedang mengaji mengaji itu kan dari kata mengkaji ya mengkaji dihilangkan kak ya jadi ngaji ngaji itu dari mengkaji mengkaji itu bukan cuman baca pahami isinya pahami maknanya dibawa ke dunia formal suka ada acara ngaji perhatikan setiap ada yang mengaji ngaji bacanya belum tentu memahaminya baik disebut dengan kori dari kata kiroah kori orangnya tapi bukankah di sampingnya suka ada yang menerjemahkan perhatikan ketika dia menerjemahkan ingin menyampaikan pesan maknanya supaya paham isinya dan bisa kita amalkan itu juanya bukan sekedar terjemah tapi bisa mengamalkan dari isi terjemahan itu siapa yang kemudian menerjemahkan itu disebutnya apa tuh sari tilawah tilawah muncul mungkin yang pertama kali tilawah itu busari makanya disebut sari tilawah betul kalau yang menerjemahkan pak dui disebut dengan dui tilawah betul patatang-tatang tilawah cuman karena ibu sari maka sari tilawah sari tilawah itu tidak ada yang ada tilawah bapak ibu sekalian korinya adalah bapak muhammad dengan tilawah bapak edi edi tilawah luar biasa ini satu siapa guru ini kata Quran guru yang terlalu sibuk mengajar sibuk memerintahkan orang lupa mengamalkan lupa beramal waktunya habis kajar 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 jadwal padat ketat ini itu tidak punya waktu untuk berevaluasi lagi tidak punya waktu untuk belajar lagi bahkan kadang-kadang semua materi diterima walaupun kadang-kadang bukan dalam bidangnya ustaz insyaallah ustaz dia bisa mengajar ini insyaallah materinya ini siap insyaallah bahkan kadang lupa dengan jadwalnya begitu berangkat tengah jalan google yang dibukanya satu masalah nah kebanyakan padat dalam mengajar itu kadang-kadang bukan hanya berdampak tidak baik bagi kesehatan dan sebagainya sisi yang paling bahaya bagi jiwanya sehingga tidak punya waktu untuk mengamalkan apa yang diajarkannya inilah kadang-kadang benih pertama yang melahirkan penyakit dari guru nanti saya turunkan benih-benih yang lainnya ini kalau sudah sibuk ini sibuk ini sibuk ini lupa mengamalkan apa yang disampaikan maka ilmu tidak akan meresap ke dalam jiwanya kadang cuma jadi keramaian cuma jadi kebiasaan dan terjebaklah dia nanti dalam tipuan setan yang memanfaatkan keadaan dalam nafsunya ngajak tahajud dia sendiri tidak tahajud ngajak ke masjid tidak sempat dia ke masjid ia menyampaikan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga hebat dalam ceramahnya di rumahnya masalah baru terungkap banyak hal terjadi dalam kehidupan sulit ini bagian pertama dan yang paling bahaya paling bahaya nanti kalau sudah seperti ini banyak 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 kadang-kadang lupa setan memainkan keadaan jiwanya angkat 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 maka muncul penyakit yang pertama apa itu dibisikkan oleh setan Quran Surah 7 itu dari mulai 11 sampai dengan 13 penyakit iblis pertama yang merasakan banyak keunggulan dibanding makhluk lain kemudian kemudian diciptakan Adam tidak terima dengan munculnya Adam ketika Adam mulai muncul dan menampakkan keilmuan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka muncullah kemudian merasa ada persaingan baik perhatikan lihat baik-baik Adam diperintahkan oleh Allah ketika diciptakan saat diciptakan tidak ada masalah lihat saat muncul guru yang lain baru muncul tidak ada masalah tapi ketika Adam diminta oleh Allah untuk menyampaikan potensi keilmuannya setelah Allah mengajarkannya Quran Surah 2 ayat 31 kami ajarkan kepada Adam semua jenis nama-nama benda pengetahuan ayat 34 yang kemudian teman-teman sekalian dimintakan malaikat setelah Adam mempresentasikan keilmuannya di ayat 33 34 yang diminta semua untuk mengakui keunggulan Adam sebagai bukti kebenaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi unggulnya Adam itu bukan untuk mengangkat Adam tapi untuk mengakui bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas maha bijak dan bisa mengangkat setiap orang setiap makhluk sesuai dengan ketetapan dia maka Allah firmankan semua orang sujud maksudnya semua makhluk malaikat jin yang lain sujud kecuali satu iblis dia enggan untuk sujud sujud disitu bukan menyembah Adam tapi adalah bagian dari ketaatan pada perintah Allah penghormatan kepada Adam untuk bisa menunjukkan pengabdian kepada Allah tahu dari mana kalau ayat untuk perintah sujud itu bukan untuk sekedar menghormati Adam tapi sekedar untuk menaati perintah Allah ditafsir di Quran nanti surah ke 7 ayat 11 sampai 13 perhatikan kalimat Allah dalam Al-Quran hey iblis kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam saat saya perintahkan lihat kalimat penegasannya saat saya perintahkan saya tidak butuh dengan sujud yang kamu pada Adam semua disini malaikat tidak sujud semua yang di bumi tidak sujud kepada Allah tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan Allah tetap Rab tidak akan turun keagungan tidak akan turun kehebatan tidak akan menurun kebesarannya tetap Rabbul Alamin cuman kata Allah itu perintah saya saya yang perintahkan itu perintah itu menandakan kamu tidak taat kepada saya yang penting bukan sujudnya ketaatan kamu kepada saya itu poinnya tapi teman-teman sekalian perhatikan apa jawabannya Allahu Akbar ana khairun minhu saya lebih baik dibandingkan dia khairun minhu nih penyakit yang kelamaan berinteraksi ini begini begini dan lupa mengamalkan apa yang telah disampaikan maka kecenderungan ada penyakit dalam jiwa itu lebih besar bisa menerpa dan cepat menyebarnya kalau sudah menyebar tangan tidak siap karena tangan jarang digunakan untuk ibadah lagi lisan tidak siap karena lisan tidak digunakan untuk ibadah lagi mata tidak siap karena mata tidak pernah ditundukan kepada Allah lagi dalam sujud dan sebagainya sehingga apa yang terjadi mudah bagi iblis untuk mewariskan sifat pertama dalam keburukannya merasa lebih baik daripada orang lain tidak siap kehilangan popularitas ini satu ada orientasi guru ketika mengajar terjebak dalam penyakit hati salah satunya apa maaf syuhrah jebakan popularitas hati-hati teman-teman ini saya tunjukkan untuk saya pribadi juga untuk seluruhnya antum itu mesti doakan para guru itu doakan doakan sebab ketika mulai terangkat disitulah kemudian ujian ini mulai tiba populer sana populer sini macam-macam mulai masuk ke media dan sebagainya apa yang kemudian terjadi ketika mulai populer masanya mulai banyak maka dampak yang paling awal tidak siap kemudian ketika muncul orang lain yang dengan itu Allah ingin sebetulnya menyempurnakan keilmuannya untuk bersinergi untuk berbagi atau bahkan justru untuk mengangkat dia supaya ketika dia pindah level pada yang lebih baik sudah ada yang menggantikan di taraf dakwahnya tapi karena tidak terbiasa memahami nilai-nilai ini dia tidak siap akhirnya apa yang terjadi dengan popularitas itu cenderung tidak ingin kehilangan dan tidak ingin kehilangan jamaahnya itu yang paling bahaya maka disampaikanlah kemudian tidak usah mengaji pada yang lain ngajilah ke saya saja